musik 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 jangan maaf oh bukan 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 saya bukan abel hello earth welcome back with me and the civic and we are the earth oke jadi ini salah satu proses lagi ini setelah kemaren gua bahas tentang persiapan nih kayaknya lebih enak lagi nih kalau kita lihatin persiapannya pas di ovennya guys jadi ini ada civic fd yang kemaren mau di saber juga ini dia cat luar hitungannya kalau di kita tapi kayak daleman mesin sama daleman bagasi tetap kita cat cuman daleman interiornya nggak jadi ini udah persiapan kemaren yang harus dikerok dikerok yang didempul didempul dempul tipis ya diketok diketok jadi kita ketok dulu dempul jangan bonyok di dempul terus udah semuanya udah dipilih-pilihin kemaren udah siap cat dan ini tadinya emang mobilnya rada kacau guys intinya catnya jadi agak lama persiapannya nih reka mesin ini cat untuknya tipis ya jadi pemilihan dempulnya sedikit karena kemaren ada dibantu ketok juga ya jadi ada bitik-bintik stone chip aja banyaknya jadi karena banyak bitik stone chip jadi kita pilih-pilihin akhir udah beres ini juga nih stone chip banyak banget terus ini kemaren ada bonyok yang bonyok kita ketok terus kita poxy gini terus nanti ini persiapan sebelum mau dasaran dulu ya jadi kita dasaran dulu poxy lagi sekali terus catnya baru naik terus clear gitu guys ini udah terus kayak gini-gini nih tulisan tulisan-tulisan dalam pintu kita nggak copot kita tutup aja jadi kayak original lagi nanti kita clear terus nyaki waktu itu yang gue pernah pernah ngomong terus ini juga udah nih jadi kita cat sampai sini guys sampai daleman-daleman pintu jadi daleman pintu ini kita cat supaya ya kalau kalian misalnya pasang audio gitu mobilnya terus lihat iya aslinya hitam nih kalau ini kan dicet sampai dalem orang bingung ini aslinya mobilnya warna apa ya sih kan nggak ada yang warna gini nah jadi kita pengen bikin begitu guys terus ini juga fuel cap kita udah tutup dalamnya kalau FD itu dalamnya karet ya jadi dicopot tinggal tutup gini doang besi itu cuma sampai sini jadi aman nggak usah dicopot terus daleman bagasi daleman bemper kita udah ini juga karet gini nih sebenernya tutup nih ya sama bemper ya cuman gue tetep tutup aja deh jadi tetep warna hitam kayak originalnya jadi kalau misalnya amit-amit nanti bempernya ada apa-apa ditinggal mobilnya di bawah jalan ini tetep hitam guys nggak kelihatan kayak ah ngecatnya ngasal tuh gitu lebih rapi deh pokoknya kayak original ini juga udah kita ingin semua kita siapin semua kita gosok sampai halus dalamnya juga nah ini bagian parah kemarin ini boncok di sini jadi ketok dan kita udah poxy lagi sama seperti halnya di sini nih penyakit nih ini juga kemarin tuh kita gosok sampai kayak saking tipisnya nih kita gosok aja masih ada besi nih guys nanti kita dasarin lagi supaya nggak karat jadi memang tipis banget kemarin dempulnya juga ini tadinya besok parah nih guys bener-bener ada fotonya kali ya nanti kalau ada kita masukin kalau nggak ya sorry ya itu ini tadi hancur pokoknya hancur banget masuk ke dalam kita kemarin udah dipotong dulu kita ketok kita las lagi akhirnya udah bisa diketok ya tipis sama terus ini juga udah nih siapin dalam-dalamnya ini nih kayak gini-gini nih yang buat karet-karet yang penutup kabel juga ditutup jadi kita nggak bakal cat suara bodinya terus jangan sedih ini nanti kita warnain beda ini warna hitam ya walaupun aslinya stiker kita bikin cat aja nanti gitu jadi biar lebih awet dan tanaman nah ini yang gue bilang nih daleman pintu ini kita catnya segini guys semua kita cat kita cat semua jadi pokoknya nanti nggak ada yang kelihatan deh warna-warna aslinya ya kecuali daleman yang dalam banget sama aslinya juga nggak dicat soalnya terus nanti prosesnya gini nih kita tahan pintunya gini ngebuka kita cat dulu dalamnya ditutup semua baru kita cat luar jadi dua prosesnya ngecatnya gitu oke jadi menurut kalian gimana persiapannya ini yang persiapan cat yang paling apa ya di sini kita ini paling minimalisnya di kita jadi walaupun orangnya nggak minta krok nggak minta turun-turun segala macem kita tetap maksimalin semuanya supaya kecet walaupun bagusnya memang mesin turun interior turun pintu lepas gitu-gitu tapi kan itu memang paketannya berbeda gitu guys jadi ini paket yang paling basicnya basic paintnya begini yang nggak dikerok kayak gini kita prosesnya tetap nggak basic-basic banget nggak yang nggak lepas kaca terus yang karet-karet gitu tetap dilepas bukan yang kayak main masking jadinya jadi semua udah kita siapin secara maksimal guys gitu tuh jadi sebenernya gini aja udah cukup banget deh kalau kalian apa ngeliat dia udah kecat semua gitu sebenernya jadi ini basic juga udah cukup temennya tetap kalau mau turun mesin sampai turun kaki-kaki apa segala macem kita bisa guys tenang aja gitu oke jadi buat yang kepo-kepo tentang project ini detailnya ada di art premium di Instagram kalian langsung cek aja atau cek tujuh Instagram kita link-nya ada di sini jangan lupa-lupa juga baru begini civic juga nih 50k subscriber gue pengen civic gue bisa digini-giniin lagi jadi bantuin kita biar juga gue juga punya alasan buat ngancurin civic gue guys gitu oke jadi mungkin tujuh topik begini dulu thank you for watching and be the best on it see you guys oke guys jadi hari ini kita punya kejutan buat kalian semua mengenai salah satu dan berbagai macam produk andalan kita line up kita di sini produk massal yang kita ciptakan sendiri dan tentunya kita desain sendiri dengan pematerialan yang maksimal kita langsung cek aja kayak gimana hasilnya kita langsung review guys ini kita punya produk dari Saber dan Earth tentunya kita mau akan sedikit pamerkan di sini pertama ayo kita peregangan dulu ya kita peregangan dan oke kita coba ya angkat banget dikit dua jari dibikin satu jari bisa gak guys gimana menurut kalian setuju gak nih guys ayolah guys ayolah guys bikin satu jari udah nih satu jari oke lu kan berhubung berat lu kan kayak karun beras nih guys karena gantian gue yang angkat gue langsung aja bentang-bentang gue yang paling kuat di sini guys gue pake satu jari nih guys jadi ini body kit bener-bener tuh keangkat dan tentunya kalo kita mau liat ini adalah line up produk kita untuk gallon ya jadi ini center gallon oke lu puter ke kiri gue puter ke kanan satu dua oh guys jadi ini adalah kelebihan dari gura aplik guys jadi ini bener-bener elastis ya tentunya ringan kenapa kita di sini mewujudkan produk seperti ini karena satu kita namanya punya mobil gak mungkin luput dari cember ya gasruk ya itu gasruk tuh pasti akan sering banget terdengar gitu dan teralami oleh kalian makanya kita bikin produk seperti ini dimana yang namanya itu duraflex jadi ini adalah buktinya satu bukan kita pemain dengkul tebal di sini kedua kita main bahan yang ringan dan tentunya elastis bisa kita coba lagi ke line-line bumper jadi kita bukan hanya menyombongkan dari lempengan saja yang bisa dipuntir karena kalo cuma satu lempengan itu wajar semua juga bisa dipuntir ini full bumper kita liat jadi ini bener-bener elastis dan mas me tuh 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 ya guys jadi ini bener-bener elastis gue sekali lagi ngertiin lagi ini elastis banget dan tentunya kalian mau jadi ini bumper tuh sudah merupai bener-bener dengan plastik ya plastik bawaan pabrik tentunya dan ringan banget guys kalau dilihat dari masalah berat gue berani yakin lebih berat bumper standar guys makanya di sini kita bener-bener konsen banget yang namanya produk itu kita bisa jauh lebih sempurna dari produk awalannya gitu ya buat kalian yang pengen ambil order soal body kit kita kalian boleh langsung aja cek instagram kita at earth underscore get at a store get at a store ya tentunya buat ini earth.same kalau untuk produk full body kit namanya earth saber jadi kalian bisa kepoin buat instagram kita itu dan tentunya DM-DM pembelian bisa melalui cicilan topopedia 12 bulan 0% dan tentunya kedepannya juga kita akan ada Bukalapak dan kita bakal info ke kalian secepatnya mungkin produk review dari kita segini dulu thank you for watching and be the best on FACI terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax